Tongkat rantai kemala jilid sembilan. Betul saja Kim Choa Sin Lee setelah berkata kembali telah mengayun tangannya mengirim serangan bertubi-tubi, beruntun beberapa kali. B. E. Tai yang tahu lihainya racun lawan, tak mau mementur tangannya dengan tangan wanita jahat itu. Ia terus menggunakan seruling di tangannya, dan lebih banyak ia terus menyingkirkan diri dari serangan pukulan telapak tangan lawan itu. Meskipun demikian, tidak urung ia mandi keringat juga setelah bertarung sekian lama. Kim Choa Sin Lee kembali tertawa sambil berkata, Bocah, kepandainmu boleh juga, heh? Dalam dunia ini barukah seorang yang bisa menghindarkan delapan kali serangan pukulanku yang menggunakan ilmu Kim Choa Tok Chiang. Sungguh berharga kau untuk menjadi tandinganku nanti. B. E. Tai tahu bahwa dengan kepandain yang dimilikinya sekarang, masih belum mampu untuk dapat merobohkan Kim Choa Sin Lee dalam beberapa jurus saja, maka ia lalu mengambil keputusan untuk melarikan diri saja. Tapi ketika matanya dapat melihat Kim Hoa dan Kim Eng, itu dua anak perempuan kecil yang masih terus menggenggah bumbung kecilnya dan masih tetap tidak mau melepaskan pandangan mati mereka ke arahnya, maka dalam hati diam-diam B. E. Tai berpikir, Apa boleh jadi dua bocah ini yang tadi melepaskan jarum-jarum beracunnya menyerang kawanan pengemis itu? Memikir demikian, maka ia lari menyingkir dari Kim Choa Sin Lee dan tahu-tahu sudah berada di dekat dua murid wanitanya, dengan kecepatan bagai kilat B. E. Tai lantas menggunakan suling hitamnya, menotok jalan darah kedua anak kecil itu. Sepandai-pandainya Kim Hoa dan Kim Eng masih belum mampu juga mereka menghindarkan diri dari serangannya B. E. Tai, lebih-lebih yang dilakukan dari jarak dekat, maka tanpa ampun lagi tersunggurlah mereka keduanya di tanah. Kim Choa Sin Lee sendiri tidak pernah menyangka kalau B. E. Tai yang keripuhan demikian rupa dalam menghalapi serangan-serangan yang dilancarkan olehnya, ternyata masih mampu melakukan serangan balasan, malah yang diserang adalah dua muridnya, maka bukan main gusarnya ketika itu, tidaklah dapat dibayangkan. Tapi tidak percuma ia sebagai wanita yang suka berhias diri, meski rasa gusarnya telah memuncak, namun suara tertawanya masih tetap tidak ketinggalan menyertai tiap tindakannya. Kini ia tertawa dengan suara yang terlebih keras tertawa terbahak-bahak. B. E. Tai berjalan perlahan-lahan mengundurkan diri sampai ke dekat pinggiran jendela. Tapi sesampainya ia di situ, Kim Choa Sin Lee dilihatnya masih tidak melakukan gerakan apa-apa, wanita ini masih tetap berdiri sambil bersenyum-senyum. B. E. Tai yang melihatnya merasa heran, diam-diam dalam batinya berpikir. Kenapa dia masih belum mau turun tangan juga? Apa yang sedang dipikirkan olehnya? Sesungguhnya B. E. Tai masih belum tahu bahwa semakin lama persiapannya Kim Choa Sin Lee, semakin hebat pula serangan yang akan dikeluarkannya nanti. Ia hanya memikir bahwa sama sekali ia tidak boleh berlaku lengah terhadap lawan tangguhnya ini, maka itu ia selalu waspada untuk menghadapi segala kemungkinan lawan menyerang secara tiba-tiba. Betul saja dugaannya, tidak antara lama mendadak Kim Choa Sin Lee menggerakkan tangannya. Dibarengi oleh meluncurnya tiga sinar kuning kemasan tiga batang jarum emas sudah menyambar ke arah tubuhnya. Mengetahui ini, B. E. Tai bukannya mundur bahkan sebaliknya ia lalu maju menghampiri wanita muda itu, hingga jarum-jarum itu lewat di atasan kepalanya. Setelah tiga jarum emas tersebut dapat dihindarkan, ia lalu lagi-lagi menotol tanah dan lompat melesat keluar melalui lubang jendela terus melayang turun ke bawah loteng. Sesungguhnya gerakan B. E. Tai ini sudah sangat sempurna. Hanya dengan sekali gerakan yang manis saja tubuhnya sudah melayang-layang turun ke bawah, turun sampai di seberang jalan. Ia lantas menarik napas lega dan selamat pikirnya, maka itu ia berani menengok ke belakangannya. Tapi justru karena perbuatannya ini, membuat hatinya mencelos dan merasa tidak berdaya lagi memikirkan apa-apa. Ratusan jarum beracun seperti belalang terbang sedang meluncur turun banyak sekali mengurung seluruh jalan di setiap penjuru, depan, belakang, di kedua samping badan malah yang paling terbanyak adalah jarum-jarum beracun yang menyerang langsung ke tubuhnya. Pendek kata, tidak ada jalan lagi untuk ia meloloskan diri. Kecepatan meluncurnya jarum-jarum tersebut pun hebat sekali. Sungguh tidak mudah bagi sembarangan orang mengegusnya. B. E. Tai mengeluh. Ia lantas memejamkan kedua matanya hendak menerima nasib, karena pikirnya percuma saja menghindarkan diri dari serangan Kim Cho Asin L. I. E. yang sangat hebat tersebut. Jalan lolos sudah tidak ada. Dalam keadaan yang sangat genting itu, mendadak dari jauh terlihat sebuah joli yang sedang digotong mendatangi dengan kecepatan luar biasa dan sebentar kemudian iringan joli ini sudah sampai di depan umah makan tempat kejadian. Saat itu tiba-tiba leliat tenda tersingkap, dari dalamnya meluncur keluar satu angin pukulan yang amat keras, terus memukul jatuh semua jarum-jarum beracunnya Kim Cho Asin Lee. Di pihaknya B. E. Tai, anak muda ini yang sedang menanti-nantikan ajalnya sekian lama, masih tidak merasakan adanya gerakan apa-apa maka bukan main herannya. Ia lantas membuka mata ayah. Tidak terlihat apa-apa. Yang tertampak hanya puluhan jarum beracun berserakan di tanah tidak jauh di depan dirinya. Saud itu joli sudah berjalan jauh sekali. Samar-samar terlihat empat orang yang berjalan di bagian paling belakang joli tersebut dan rasanya orang-orang tersebut adalah itu orang-orang tinggi besar empat gurunya Tiang Pek Kong Chu yang telah dibutakan masing-masing Sabtu matanya oleh B. E. Tai di dalam gedung di perkampungan Tong Tu San Chung belum lama berselang. Ia menghela nafas lagi memikirkan kejadian menyeramkan yang barusan dialaminya. Tiba-tiba tampak Sabtu bayangan manusia berkelebat, ternyata itu adalah bayangannya Kim Cho Asin L. I. E. yang oleh karena dihalang-halanginya serangan jarum beracunnya yang dianggapnya sudah pasti akan membawa hasil itu oleh orang yang berada di dalam joli. Maka ia lantas menumpelkan segala kegusarannya atas diri orang dalam joli tersebut. Demikianlah dengan cepat ia lantas lompat menyusul. B. E. Tai terkejut. Tapi kesempatan ini tidak mau disiasiakan lagi olehnya. Cepat-cepat ia mencari seorang pengemis, maksudnya hendak segera menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya oleh Lu Tong Kong Chu alias pengemis pengembara I. E. Cheng Kun. Begitu bertemu dengan orang yang dicari ia segera menanya. Eh sahabat, siapa yang menjadi pemimpin di dalam kota Lok yang ini? Orang yang ditanya tidak menjawab, ia hanya memandang B. E. Tai dengan sorot metu menyatakan rasa keheran-heranan dalam hatinya. Melihat ini, dengan cepat B. E. Tai lalu mengeluarkan Kiu Chia Leng Pai dari dalam sakunya yang lalu diacungkan tinggi-tinggi. Hei, apakah kau tak kenal benda ini tanyanya? Si pengemis tersebut, begitu lekas mengetahui benda tersebut adalah tanda perintah tertinggi dari golongannya sendiri, lantas jatuhkan diri berlutut mengangguk-anggukkan kepala beberapa kali lalu dengan suara gemetaran ia menjawab, Kenal, kenal. Tapi Hoan Hu Chie Pemimpin kami baru saja dibinasakan orang. B. E. Tai dengan tidak banyak ruwe lagi lantas mengeluarkan perintahnya. Lekas beritahukan semua saudara-saudara K. Pang yang berada di dalam kota ini supaya bersamakah sendiri menyingkirkan diri dari orang-orangnya Kim Choa Bun. Suruhlah beberapa orang yang boleh diandalkan pergi menyelidiki segala sepak terjangnya Kim Choa Sin Lee itu. Kemudian kalau berhasil, lekas suruh laporkan ke markas besar. Mengerti? E. Tunggu Dun. Kecuali itu, Cho Lee yang barusan lewat itu sangat mencurigakan, usahakan juga sampai tahu siapa orang yang ada di dalamnya dan cepat laporkan kepadaku sendiri lekas jalankan perintah. Si pengemis setelah minta diri segera menjalankan perintah yang diberikan kepadanya. B. E. Tungg juga sudah segera berkeliling kota maksudnya hendak mencari Kyao Kiyu Kong Si Pelajar Pedang Tumpul dan Cie Sian Seng, bertiga tapi sudah sekian. Lamanya ia telah mencari, masih juga tidak berhasil mendapatkan salah satu saja di antara ketiganya. Maka ia lanias memilih salah satu rumah makan yang kiranya baik untuk ia menang sal perut yang sejak tadi sudah minta diisi. Begitulah ia mendapatkan sebuah rumah makan bertingkat, ia langsung naik ke atas loteng dan memilih tempat dekat jendela dan baru kemudian memesan barang hidangannya. Sudah sekian lama ia makan samlil menantikan pengemis tadi, tapi orang yang ditunggu tidak muncul-muncul juga. Akhirnya, setelah ditunggu lagi sebentar, tiba-tiba di bawah loteng tampak seorang pengemis mendatangi dengan larinya yang amat pesat. Cepat-cepat Beetai lalu membuat perhitungan barang makanannya, setelah membayar, ia lantas turun dari atas loteng dan meninggalkan rumah makan tersebut. Pengemis itu melihat Beetai begitu keluar sudah lantas meninggalkannya padanya lebih dulu tanpa menegur, ia sudah tahu maksud orang. Maka ia juga lantas pergi menyusulnya, baru setelah sampai dekat sekali dengan anak muda ini ia lalu membuka suara berkata dengan suara sangat perlahan. Lok yang ketang. Teo Chu Kan Yung di sini hendak memberi laporan kepada B.E. Kong Chu. Perintah Kong Chu sudah kami jalankan dengan baik, Kim Cho Asin Lee masih terus mengikuti iringan joli yang mencurigakan itu, terus menuju keluar kota sebelah barat. Orang yang berada di dalam joli itu agaknya adalah seseorang yang mempunyai derajatnya tinggi di dalam partai mereka Tiang Pek Pei. Tapi Hang Yung yang tidak berguna ini sampai sekarang masih belum tahu nama dan apa kekuasaannya. Untuk ini Hang Yung atas kelalaiannya sendiri bersedia menerima hukuman dari B.E. Tai Kong Chu. B.E. Tai sambil berjalan terus menganggukan kepala. Dalam hati diam-diam ia berpikir, hebat orang-orang partai pengemis ini mencari kabarnya. Sampai nama dan asal usulku dia tahu juga. Tapi, siapa itu orang yang dikatakan mempunyai derajat tinggi dalam Tiang Pek Pei? Lalu dengan suara perlahan pula ia berkata ah itu tidak jadi soal. Asalkah sudah tahu orang itu dari Tiang Pek saja sudah cukup bagiku titik. Pengemis pengembara I.E. Cheng Kun sedang pergi ke Lutong untuk memberi laporan pada ayahnya mengenai kejadian hari ini. Tentu tidak lama lagi ketua kalian juga akan tiba di sini. Aku hendak pergi dulu. Tolongkah sampaikan kepada I.E. Cheng Kun katakan saja kalau aku sudah berjalan lebih dulu ke Gunung Hoasan untuk membereskan urusan sendiri. Terima kasih. Keng Yung tentu akan menjalankan segala perintah apa yang B.E. Kong Chu berikan padaku. Tapi dalam beberapa hari menurut laporan saudara-saudara K.E. Pang kami yang baru datang dari luar kota katanya di sepanjang jalan yang menuju ke atas Gunung Hoasan sudah banyak sekali orang-orang dari berbagai partai dan golongan. Maka harap saja B.E. Kong Chu suka berhati-hati menghadapi mereka. Oh begitu. Kebetulan sekali. Aku sangat gembira kalau Hoasan P.E. betul-betul mendapat kunjungan para tetua dari berbagai partai maupun golongan, jawab B.E. Tai cepat. B.E. Tai setelah memberi beberapa pesanan lagi yang perlu-perlu, lalu pergi meninggalkan kota Lok Yang. Sekeluarnya B.E. Tai dari kota Lok Yang puncak Gunung Kieling yang menjulang tinggi tampak berdiri dengan megahnya di sebelah depan. Ia yang masih memikirkan keselamatan Xiao Bengeng, satu antas mengambil keputusan. Akan pergi ke atas gunung tersebut lebih dulu untuk melihat keadaan. Begitulah ia terus mendaki gunung sampai puncaknya. Sewaktu B.E. Tai menginjakan kakinya di atas puncak Gunung Kieling ini dari depan batu aneh macam kepala manusia, kandangnya si putih kurus itu, pada bagian matanya lalu terlihat tembus keluar satu sinar terang. Ia merasa heran, maka ia segera mengintai melalui lobang metal tersebut. Ternyata di dalam batu aneh itu ada satu ruangan besar sekali dengan di tengah-tengahnya terletak sebuah meja, yang juga terbuat daripada batu. Di atas meja batu terdapat sebuah lampu pelita yang masih berkelik-kelik memancarkan cahayanya. Dengan meminjam penerangan sinar lampu tersebut B.E. Tai dapat melihat di dalam situ ada dua pintu baru yang tertutup rapat-rapat. Kecuali apa yang dapat dilihatnya ini, sudah tidak ada apa-apa lainnya yang lebih menarik perhatiannya. B.E. Tai mengeluh. Ia mengerutu seorang diri. Tidak nyana dalam batu ini bisa dibuat ruangan yang begitu besar. Si setan putih tentu sedang sembunyi di balik pintu itu. Dilihat keadaannya, agaknya jalanan ke dalam ini seperti terus menembus ke jalan gunung sebelah sana. Meski aku bisa masuk ke dalam batu macam kepala orang ini belum tentu aku bisa mendapatkan di mana tempat sembunyi si setan putih itu. Malah jangan-jangan aku sendiri yang nanti terkurung di dalamnya dan tentu urusanku sendiri juga tidak akan beres-beres. Biar bagaimanapun B.E. Tai coba memikir, akhir-akhirnya ia kebentur jalan buntu. Akhirnya dari tenang ia menjadi gusar. Ia lantas mengerahkan tenaga dalamnya dan lantas menyerang ke arah lampu pelita di sebelah dalam ruangan batu itu. Lampu pelita berhasil tertiup padam. Ruangan di dalam batu aneh itu telah berubah menjadi gelap gulita. B.E. Tai yang khawatirkan dari lubang metu nanti keluar senjata rahasia secara mendadak cepat-cepat ia lompat menyingkir sambil menunggu reaksinya sekian lama. Tidak ada gerakan apa-apa dari sebelah dalam. Rupanya lama-kelamaan B.E. Tai sudah tidak dapat menahan sabarnya pula, ia lantas maju mendekati tagi sambil membentak. Setan putih. Kalau kau tidak mau keluarkan nona sia wawaslah. Nanti ku bakar hancur gunungmu ini. Di dalam batu aneh saat itu terdengar suara berkeresekan seperti suara bata beradu dengan dinding dari orang yang bergerak menjauh, tapi setelah itu tidak terdengar apa-apa lagi tidak ada yang memperdulikan ancaman B.E. Tai. Anak muda ini lalu mengeluarkan seruling hitamnya yang segera diketok-ketokkan di atas kepala batu aneh itu dan lalu membentak pula. Setan putih. Apa kau kira aku tidak bisa bakar habis sarangmu ini? Kau lihatlah kalau aku sudah hitung sampai angka 10 dan kau tidak menjawab, jangankah sesalkan aku B.E. Tai nanti akan berlaku tidak pandang match lagi kepadamu. Setelah itu, B.E. Tai betul-betul sudah mulai dengan hitungannya. Satu, dua, tiga. Tanda petik. Tidak ada reaksi apa-apa dari dalam. B.E. Tai melanjutkan menghitung. Empat, lima, enam, tujuh. Tanda petik. Masih belum ada suara yang bisa kedengaran. Delapan, sembilan. Tanda petik. Eh, apakah kau benar-benar menantang tanya B.E. Tai sengit? Tadi ia dengan sengaja lambat-lambat menghitung, dan akhirnya, sampai disebutnya angka yang tinggal satu-satunya sebelum yang terakhir, di dalam masih tidak terdengar ada gerakan suatu apa. Ia lalu membentak, tapi juga tidak digubris. Ia sengaja tidak menyebutkan angka sepuluh. Ia terus menantikan adanya suara dari dalam. Tapi tetap kening. Hai setan putih. Ku bakar segera sarangmu ini. Bentaknya pula. Mendadak terdengar suara halus memotong pembicaraan B.E. Tai selanjutnya. Hei, kau ini siapa? Kenapa datang-datang kau lantas marah-marah begitu rupa? Aku tidak ladenika sudah bagus. Apa kau belum mau angkat kaki dari sini? B.E. Tai terkejut. Dengan suara ia balas menanya. Kau sendiri siapa? Ada hubungan apa antara kau dengan si setan putih itu? Hai. Lekas kau suruh si setan putih menggelinding keluar. Aku minta nonasiau dari dia. Kalau tidak HMMM. HMMM. Apa kau kira aku B.E. Tai mau sudah begini saja? Jangan harap. Suara halus itu terdengar pula. Sambil terawa merdu kembali ia berkata. Aku tidak pernah melihat si setan putih apa si setan hitam segala. Nonasiau yungka sebut tadi juga tidak. Ada di sini lebih baik kau cari saja di lain tempat. Barangkali kau salah halaman. Setelah berkata demikian, ia berhenti sejenak. Lalu seperti bikra pada diri sendiri kembali suara itu berkata, suaranya amat perlahan, tapi cukup terang masuk dalam telinga B.E. Tai. Aneh, sungguh heran. Hari ini orang-orang itu betul-betul mengherankan sekali. Kenapa begitu banyak orang yang mencari si setan putih di sini? Kenapa rumahku ini melulu dijadikan sasaran amukan mereka? B.E. Tai agak tergerak hatinya. Apa? Kenapa begitu banyak orang mencari si setan putih? Katanya mengulangi ucapan orang dengan suara halus merdunya di dalam batu aneh itu, suaranya juga perlahan. Lalu dengan suara kerasia menanya pula. Bagaimana macamnya orang-orang yang pernah datang duluan kemari yang juga mencari si setan putih itu? Suara halus, yang pasti suara wanita, dari dalam batu aneh itu segera terdengar menjawab. Seorang tua pendek, pendek sekali, seorang pelajar tua yang terluka pundaknya, aku sendiri, eeha, dan akhirnya. Kau? Apa itu masih kurang cukup banyak? B.E. Tai yang mendengarkan sudah tentu segera mengetahui siapa-siapa yang datang duluan itu. Tapi ketika ia dengar wanita itu juga mau mencari si setan putih, dia pun merasa heran. Untuk apa dan keperluan apa ia mencari si putih kurus? Karena pikirannya ini, maka ia lalu bertanya lagi. Kalau didengar dari lagu suaramu kau juga tentu bukan kongcu si setan putih itu. Lalu sebenarnya kau ini siapa? Kenapa kau bisa masuk ke dalam kamar batu yang ini? Suara wanita dari dalam batu aneh itu terdengar pula yang agaknya tidak sabaran, membentak keluar. Kau bocah. Kenapa begitu usilan mau tahu segala urusan orang? Tidak perlu kau tanya-tanya begitu melilit. Di sini sekarang sudah tidak ada urusanmu. Lekas kau menyingkir. Bereskan urusanmu sendiri. Tidak bisa. Aku harus tahu dulu kau siapa. Bawal. Siapa aku ini, tidak perlu kau tahu sekarang. Lain waktu pasti kau akan mengerti sendiri siapa aku dan apa maksudku. Sekarang kau lekas pergi. Be-e-tai merasa gusar. Tapi kalau ia mengingat bahwa tidak akan ada gunanya berdiam lama-lama menungkuli orang yang tidak bisa dilihat di dalam kamar batu aneh itu, sedang si pedang tumpul yang selang terluka dan Kiau-Kiukong berdua entah sudah pergi kemana, mungkin juga sudah mendahulunya. Maka tanpa mengatakan apa-apa ia lalu menggerakan kakinya meninggalkan gunung Kialing hendak melanjutkan perjalanannya ke atas gunung Hoasan. Begitulah, semalaman suntuk Be-e-tai berlari-larian menuju ke gunung Hoasan. Selama dalam perjalanan, pikirannya terus dikerjakan. Kepergiannya si putih kurus tentu ada hubungannya dengan urusannya sendiri. Tidak salah kalau Hang Yung, si pengemis yang pernah mengatakan padanya bahwa di atas gunung Hoasan banyak kedatangan orang-orang dari berbagai macam golongan. Kalau ia memikir demikian lantas ia mempercepat langkahnya langsung menuju ke atas gunung Hoasan. Petang hari pada hari keduanya Be-e-tai sudah memasuki kota Lengpo. Ia beristirahat sebentar dalam kota ini dan di sini juga ia mengisi tempat nusum keringnya untuk bekal dua hari perjalanannya. Dan pada malam itu juga ia lalu melanjutkan perjalanannya. Keesokan harinya pada hari ketiga, pagi-pagi sekali Be-e-tai sudah sampai di perbatasan kota Lutingkoan. Jalan-jalan di luar kota ini masih sepit tidak ada orang yang lalu lalang. Sesampainya Be-e-tai di bawah benteng kota tersebut yang pintu gerbangnya masih tertutup rapat, kedua penjaganya juga agaknya sedang mengantuk sekali, memejamkan matanya di tempat jaganya masing-masing. Ia tidak mau mengusik mereka, maka ia lalu mengambil jalan mutar sedikit, lalu berhenti untuk berarti apa-apa baginya. Ia lalu menggunakan ilmu bangau menerobos langit, dengan badan agak diluruskannya sudah naik ke atas benteng kota. Sesampainya ia di atas, dilihatnya ada seorang pengemis yang sedang tertawa-tawa sambil menatap wajahnya. Kiranya, ketika tadi Be-e-tai sedang berdiri di bawah tembok kota, pengemis itu sedang duduk di atas tersebut. Yang begitu melihat Be-e-tai melesat ke atas ia sendiri dengan memperlihatkan gerakannya yang indah luar biasa sudah meninggalkan, melayang turun ke bawah lain bagian. Be-e-tai yang melihatnya sampai dibikin kesima. Ia berdiri menjublek di atas tembok kota itu untuk sesaat lamanya. Tiba-tiba satu perasaan yang ingin menang sendiri timbul dalam hatinya. Ditambah lagi karena tersurung oleh rasa ingin tahu, maka ia juga lantas lompat turun ke bawah tembok benteng di lain bagian, terus mengejar pengemis itu. Begitulah dua orang tersebut lari berkejar-kejaran. Be-e-tai yang telah mengerahkan seluruh kepandaian lari pesatnya, namun setelah sekian lama berkejar-kejaran ternyata masih belum mampu ia menyandak pengemis di depannya itu yang membuat hatinya panas. Ialah, tiap kali ia mengejar sangat pesat, pengemis itu lari lebih cepat tetapi manakala ia mengendurkan langkahnya seolah-olah mempunyai matu yang tumbuh di belakang kepalanya, pengemis itu pun turut berlari perlahan. Be-e-tai mengejar lebih cepat, dan orang itu pun melayang lebih jauh. Mereka terus berlarian di sepanjang jalan di dalam kota Luti yang kean tersebut akhirnya sampailah mereka di luar kota ini. Dari sini pegunungan Hoasan tampak terbentang terang di hadapan Mete, dan sebentar kemudian mereka yang berlarian pun sudah memasuki daerah pegunungan. Be-e-tai menjadi sibuk juga karena masih tidak dapat menyusul orang tadi maka ia lalu menambah lagi kecepatan larinya, tapi selewatnya dua tikungan berikutnya, betul-betul ia sudah kehilangan jejak si pengemis yang dikejar-kejarnya itu. Be-e-tai mulai mengendurkan larinya dan menarik nafas. Apa yang harus ku lakukan sekarang tegurnya pada diri sendiri? Memikirkan kejadian yang barusan ia alami berkejar-kejaran dengan orang yang belum dikenalnya, dengan tidak ada gunanya sama sekali membuat ia seperti orang miring, ketawa-ketawa sendiri, ia segera berhenti dan mendongak mengawasi angkasa yang kini sudah agak terang keadaannya. Melihat itu, ia menjadi tertawa sendiri, ia telah berlari-larian sepanjang hari, tentu akan merasa lelah juga. Apalagi mengingat bahwa keesokan harinya ia akan mengunjungi kelenteng C.E. Tian Koan di Gunung Hoasan untuk pertama kalinya, yang entah bagaimana pula perlakuan mereka nanti di situ. Kalau tidak menggunakan waktu istirahat saat itu mau tunggu kapan lagi untuk ia dapat mengasuh secukupnya. Beginilah dengan adanya pikiran denikian, B.E. Tai lantas mencari suatu tempat yang agak sepi untuk bersemedi sekalian beristirahat. Sebentar saja pikirannya terasa sudah mulai jernih kembali. Tindakan kaki orang, kalau baru sejarak seratus kaki saja jauhnya, masih dapat terdengar jelas olehnya. Justru pada waktu itulah ia mendengar suara tindakan kaki dua orang dari jauh yang tengah mendatangi tempat ia bersemedi. Terdengar pula salah satu di antaranya, yang ternyata adalah suara seorang wanita berkata, Giyok Moai, lebih baik kita lekas-lekas kembali saja N.C.E. marah-marah kalau tahu perbuatan kita sekarang ini. Orang yang dipanggil Giyok Moai tadi terdengar suara tertawanya. Jing C.E., apakah kau takut pulang sendiri? Tanyanya setelah merasa puas tertawa. Wanita yang pertama yang dipanggil Jing C.E., saat itu kedengaran pula suaranya menghela nafas. Ia juga lalu berkata pula, bukan begitu kau tentu sudah tahu sendiri sifatnya N.C.E. kita yang gampang marah-marah, apalagi sekarang ini kepandayan kita masih kalah jauh daripadanya, bagaimana nanti kalau dia marah pada kita dan memugul kita? Apa kita bisa melawan dia? Giyok Moai, sebaiknya kau ikut aku kembali saja pulang, sama-sama. Marilah, B.E. Tsai yang mendengarkan mereka dari jarak jauh, lagi-lagi merasa heran karena yang datang sekarang, lagi-lagi wanita. Dari mana datangnya sebegitu banyak kaum hawa di Gunung Hoasan ini? Kalau didengar dari lagu pembicaraan mereka berdua, terang rumah mereka tidak janh dari sini. Apa mungkin di sekitar Gunung Hoasan ini sudah didirikan perkampangan baru? Ia lalu mengarahkan pandangan matanya ke tempat dari mana datangnya suatu percakapan tadi, dan segera dapat dilihatnya dua orang wanita muda yang mengenakan pakaian serba putih keduduannya, mereka itu sedang berjalan mendatangi dengan tindakan kaki sangat perlahan. Cepat-cepat ia bersembunyi untuk mendengarkan lagi pembicaraan mereka lebih lanjut. Xie. H-A-A-A-N-C-E-Tian Koan Baru saja B-E-Tai selesai memernahkan dirinya, mendadak dilihatnya sesosok tubuh manusia berkelebat cepat tidak jauh di sebelah depan dari tempat persembunyiannya, juga dekat dengan tempat mereka, kedua wanita muda tadi berjalan. Orang baru ini lantas berkata kepada mereka dengan suaranya ring, Eh, kalian datang dari mana? Apa kalian cuma berdua saja? Apa kalian tidak takut nanti ada binatang liar yang sering lewat di tempat semacam ini mengganggu kalian? Dua wanita muda itu agaknya merasa terkejut. Mereka segera menyingkirkan diri dari depannya orang yang baru datang ini. B-E-Tai melihatnya lantas sudah seperti terbakar hatinya, matanya berapi api merah membara. Kiranya, orang yang baru datang ini bukan lain daripada Li Tian Kau sendiri, musuh besar ayahnya juga musuh dirinya sendiri. Kembali dua bayangan tampak berkelebat mereka ini juga mendatangi ke tempat tersebut begitu sampai, salah seorang di antara mereka lantas membentak kepada Li Tian Kau. Li Tian Kau Kau ada pikiran busuk apa lagi? Kau mau bikin apa terhadap nona-nona ini? Dan kedua orang yang datang paling belakangan ini ternyata adalah Gauteng Sin Khao dan Xiao Bengeng. B-E-Tai yang sedianya hendak keluar urung memperlihatkan diri. Li Tian Kau juga mengawasi janda cantik itu sambil membelalakan matanya, lalu balas membentak. Hong Wie, apa maksudmu dengan kata-kata itu? Baru saja aku dengan susah payah bisa merebut kembali putri tunggalmu itu dari tangannya si putih kurus, kenapa sekarang kau sudah mau cari gara-gara lagi? Apa kau kira aku gampang-gampang saja mau kau bentak-bentak? Tanda petik. Gauteng Sin Khao keluarkan suara di hidung. Ia segera berkata lagi. Hektometer. Dua nona ini lagi jalan sendiri dan tentu perlu dengan urusannya sendiri. Apa hubungannya antara kau dengan mereka? Dasar buaya tua. Ayuh lekas kembali ke pulau Gauteng. Li Tian Kau tertawa berkakakan, rupanya ia juga tidak mau kalah tarik urat. Gauteng Sin Khao yang sudah kenamaan ini tidak tahunya cuma sebegini saja tersohornya. Apa tidak tahukah sudah begitu tua masih mempunyai perasaan yang bukan-bukan? Eh, ke pulau Gauteng pasti kita pergi. Tapi kau janganlah terlalu cepat cemburu dulu. Apakah sudah lupakan itu ilmu simpanan Hoa San Pei yang disebut Gauteng Chin Kem itu? Mari kita kerja dulu. Urusan pulang nanti belakangan kita bicarakan lagi. Itu dua, orang wanita muda baju putih menggunakan kesempatan selagi mereka itu bicara enak-enaknya, lantas lompat dan menyingkir sebentar saja mereka sudah lari jauh dari tempat itu. Li Tian Kau baru saja menggerakkan sedikit pundaknya dengan maksudah hendak mengejar dua wanita muda itu, tiba-tiba telah dihadang oleh Gauteng Sin Khao yang besar cemburunya. Janda cantik ini dengan suara keras memberi peringatan padanya. Li Tian Kau, awas! Aku tidak suka orang laki-laki yang batinnya bercabang dua. Kalau kau pergi menyusul mereka lebih baik aku pulang sendiri saja ke puluh Gauteng. Li Tian Kau lantas memperlihatkan sikap macam orang habis daya, dengan lagi suara yang lemah-lembut ia berkata, Hong Cai, bukan itu maksudku. Dua perempuan tadi kenapa bisa ada di sini? Apa itu bukan aneh sekali? Apalagi mengingat ilmu mengentengi tubuh mereka itu begitu sempura, apa kau tidak ingin tahu asal-usul mereka? Siapa yang punya waktu begitu banyak buat usilan? Uturankah sendiri masih belum beres apa-apa lalu kau mau urus-urusan orang lain dulu? Sebentar saja lenyaplah dua wanita muda baju putih tadi dari pandangan mati mereka. B.E.T. pun memperhatikan mereka sampai menghilang di kejauhan. Li Tian Kau dengan terpaksa dan apa boleh buat, hanya mengawasi saja berlalunya mereka sambil unjukkan sikap nyengir kodanya. Lalu sambil mengulurkan tangan kanannya ia menggandeng lengan Goutong Sin Kha O dengan laku seperti orang sangat menyayang sekali. Tidak iya mah setelah itu tangannya yang lain pun lantas diulurkan hendak menuntun Xiao Beng Eng, anak tirinya. Akan tetapi, Xiao Beng Eng rupanya segan bersentuhan tangan dengan orang Shili itu, nona ini cepat-cepat lari menyingkir dari cekalan orang tinggi besar ini matanya dipelototkan. B.E.T. terus menyaksikan semua adegan dari tempat sembunyinya, ia sudah lantas dapat mengambil kesimpulan bahwa Xiao Beng Eng berlaku begitu tanpa mengeluarkan sepatah pun kata-kata makian, tentu karena urat gagunya sudah tertotok, hingga nona ini hanya dapat menyingkir saja tanpa memaki orang cabul baginya ini. Dalam hatinya diam-diam B.E.Tai berpikir, aku harus berusaha dan mesti bisa berdaya menolong cepat adik Xiao dari cengkeraman orang tidak tahu malu itu. Sayang kepandaianku tidak cukup tinggi, tapi biarlah. Aku mau pakai lain daya. Masakan mereka selamanya tidak akan menjar? Yang paling baik, dari sekarang ini aku harus menguntit mereka kemana saja mereka pergi. Sambil berjalan aku mau cari kesempatan baik. Pasti ada sesaat mereka lengah. Li Tian Kau melihat Xiao Beng Eng masih belum mau tunduk, lantas membiarkan saja nore cantik ini, tapi tangan kanannya masih tetap menggandeng lengan Gautong Sin Kho, mereka berdua lalu berjalan lebih dulu meninggalkan Xiao Beng Eng sendiri. Matahari fajar telah memancarkan cahayanya yang terang menerang. Dari tempat agak jauh tampak tiga puncak gunung Hoasan B.E.Cai yang sedang berpikir-pikir di puncak mana nanti ia bisa menemukan kelenteng Chiae Tian Kuan mendadak melihat tiga sinar kuning berkeredepan, menyambar tepat ke arah badan ketiga orang dalam rombongan Li Tian Kau yang sedang enak-enaknya berjalan. B.E.Cai yang setiap saat memikirkan keselamatannya Xiao Beng Eng, hampir saja menjerit dan hendak segera memberikan peringatan padanya, tapi datang ia segera ingat bahwa sekarang bukan saatnya ia harus turun tangan di sini, saat itu juga Li Tian Kau sudah mengebutkan tangan bajunya yang lebar gerombongan menyampok jauh tiga benda dengan warna kuning emasnya tadi. Tidak lama dari sebelah depan mereka terdengar suara pujian yang amat nyaring. Kepandayan yang sungguh sempurna. Bagus sekali kira kau menyambuti senjata rahasiaku. B.E.Cai yang mendengar suara itu adalah suaranya Kim Choa Sin Li. Maka semangatnya sudah terbangun kembali. Dalam hati diam-diam ia berpikir. Biarlah mereka saling baku hantam sendiri, nanti aku yang akan memungut hasilnya. Saat baik, saat baik. Ia sangat mengharapkan dua jago itu bertempur seru seketika. Kim Choa Sin Li kembali perdengarkan suara tertawanya yang garing merdu. Sekarang sambutlah ini serunya tiba-tiba. Berbareng pada saat itu, ratusan jarum beracun dengan sinarnya yang berkeredepan meluncur turun seperti hujan ditumpahkan dari langit, bertebaran luas di tengah udara, mengaung di atas kepala Li Tian Kau. Jago Tian San lantas mengelurkan suara geramnya yang hebat sambil memutar-mutarkan kedua belah lengan bajunya. Ia menyempok jatuh semua jarum-jarum beracun yang dilepaskan oleh Kim Choa Sin Li. Sungguh lihai, sungguh indah. Baru sekarang aku bisa ketemu lawan tangguh seperti kau ini, Puji Kim Choa Sin Li kembali tapi lagi-lagi ia sudah menggerakkan tangannya yang lantas terayun kembali senjata istimewanya. Ketika itu, jarum-jarum beracun yang barusan dilepaskan telah dipukul jatuh semua, tapi Li Tian Kau masih tidak berhenti menyempok-nyempok terus lompas sana lari sini hingga batu dan poboh pohon kecil pada beterbangan terkena sambaran angin yang keluar dari tangannya jago ini, kemudian sambil mengejek ia berkata, Oh, kiranya kau. Apa cuma sebegitu saja kepandayan Kim Choa Sin Li yang kenamaan itu? B. E. Tsai yang menyaksikan dibuat kesima. Kini dilihatnya dua ular emas kecil mungil sedang berputar-putarau mengelilingi dirinya Li Tian Kau yang lama-kelamaan kelihatan orang Shili ini mulai tidak berdaya. Gerakan ular-ular kecil itu demikan lincahnya hingga pukulan-pukulan Li Tian Kau tidak pernah sekali menyentuh tubuhnya. B. E. Tsai bergidi kalau memikirkan kembali bagaimana jikalau di dalam kota Lok yang tempoh hari ketika ia bertempur dengan Kim Choa Sin Li dan Nona ini melepaskan ular emas kecil yang sangat berbisa ini? Li Tian Kau sendiri, yang begitu lihai, masih tidak mampu melawannya dan tidak berdaya menghadapinya. Api lagi ia yang kepandayanya masih belum sempurna betul mana ia mampu bertahan lama seperti saat ini orang Shili ini bisa bertahan? Tiba-tiba terdengar suara teriakannya Li Tian Kau. Hang Wiyie, lekas pinjamkan aku pedangmu. Gotong Sin Kau, yang menyaksikan juga semua kejadian tersebut, seketika itu berubah wajahnya menjadi pucat palsi, hingga lupa ini untuk turun tangan memberi bantuan pada si suami. Maka begitu mendengar teriakannya Li Tian Kau, baru ia tersadar dari kelalaiannya. Cepat-cepat ia meloloskan pedang segera dilemparkan pada Li Tian Kau. Li Tian Kau dengan beruntun delapan kali mengeluarkan serangan-serangan pukulannya ke tubuh dua ular emas kecil yang masih tetap berterbangan itu, ia bermaksudah hendak memaksa ular-ular itu menjauhkan diri dan ia berhasil sementara. Ia lalu hendak menyambuti pedang yang diberikan oleh Gotong Sin Kau. Tapi, tepat pada saat itu, tiba-tiba tampak lagi satu bayangan garis panjang berkelebat cepat, pedang Gotong Sin Kau sudah tergulung pergi, tidak sampai kena tertangkap oleh Li Tian Kau. Adapun kejadian sebenarnya, Kim Choa Sin L.I.A. yang melihat Gotong Sin Kau meloloskan pedang dari serangkanya, segera ia mengeluarkan pecut panjangnya. Dan kemudian ketika Gotong Sin Kau melemparkan pedang ini untuk dipinjamkan kepada Li Tian Kau, berbarengan juga saatnya ia memapaki pedang yang sedang meluncur di tengah jalan itu hingga akhirnya pindahlah pedang lawan dalam tangannya. Belum pernah Li Tian Kau mendapat penghinaan macam hari ini maka rasa gusarnya sudah dapatlah kita bayangkan sebelumnya. Seperti orang yang sudah kalap ia memukul ke sana menyerang kemari sekenanya. Tapi oleh karena perbuatannya ini pula lah maka ia tidak dapat membuat sasarannya dengan tepat lagi dan seng ular dengan senaknya juga dapat lompat ke sana menyambar kemari menyerang sekitar badannya Li Tian Kau. Gotong Sin Kau yang melihat suaminya berada dalam keadaan sangat berbahaya, lantas ia menubruk dan menyerang Kim Choa Sin L.I.E. yang menjadi biang kekacauan, ia menyerang secara membabi buta. Kim Choa Sin L.I.E. yang sedang tertawa cekikikan sampai lupa bahwa di sampingnya Li Tian Kau sudah pasti ada Gotong Sin Kau. Maka tanpa ampun lagi ketika diserang secara mendadak dengan telak badannya terkena pukulan serangan seng lawan sehingga terpentalah ia sampai sejauh dua tumbak dari tempat berdiri dirinya tadi. Di lain pihak, Gotong Sin Kau yang sangat membenci wanita lawannya ini, segera maju mendesak hendak menyerang pula. Sedianya ia hendak menamatkan riwayat hidupnya wanita tersebut yang pada anggapannya adalah seorang wanita centil genit yang hendak mengganggu suaminya, tapi belum lagi ia turun tangan di bawah kakinya ada sepasang ular berbisa yang sedang pasang aksi sudah akan segera menyerang dirinya, hampir saja ia menjadi mangsanya ular itu. Untunglah pada saat segenting itu tiba-tiba Li Tian Kau memberikan pertolongannya, tepat dapat menyerang dua ular tersebut, hingga ular-ular ini terpaksa kena ke pukul mendur untuk sementara. Gotong Sin Kho sudah pucat pasti wajahnya. Cepat-cepat ia menarik diri, batal mengirim serangan mautnya terhadap Kim Cho Aswi L.I.A. yang sedang terluka. Sewaktu ia sadar kembali dan membuka matanya ternyata Kim Cho Asin Li sudah tidak ada di depan matanya, wanita ini sudah kabur sifat kuping entah kemana. Masih untung pedangnya tidak sampai kena terbawa pergi, maka Gotong Sin Kho lalu memungut kembali senjatanya itu dan dengan pedangnya ini ia sudah berhasil menabas kutung salah satu ular emas beracun itu. Ular yang saptunya lagi, begitu melihat gelagat tidak baik, segera menggelesar pergi menyusul majikannya, lenyap di antara rumput-rumput tinggi yang banyak terdapat di sekitar tempat itu. Gotong Sin Kho lantes menghampiri litian kau yang masih berdiri menjublek. Dengan suara yang menyata kau kemesraannya ia menanya, Apa kau tidak kena gigitan ular jahat si gelenik itu litian kau segera menjawab? Tidak. Aku tidak apa-apa, istriku yang manis. Tapi. Tapi. Tanda petik. Tapi apa? Hong Wee, anakmu lagi-lagi kena dibawa kabur oleh si bocah itu, katanya sambil menghela nafas panjang. Gotong Sin Kho yang mengira Kim Cho Asin Li yang berbuat, hatinya sangat cemas, kakinya terasa lemas. Dengan gemetaran ia cepat-cepat menanya, Siapa? Oh? Si? Apa? Siapa bocah itu? Bocah itu? Ya bocah itu. Siapa lagi kalau bukan bocah itu? Siapa sih sebetulnya? Bocah itu, yang kau maksudkan. Lekaslah kau katakan namanya. Yah. Si bocah B.E.T.I. dengan sendirinya. Siapa lagi kalau bukan dia? H.M.N. Kalau lain kali dia ketemu aku H.M.M.? H.M.M. Tidak nanti dia bisa lolos lagi dari tangan kematianku. Dia pandang aku orang Shili ini orang tua cam apa yang boleh sebarang dibuat permainan? Lietian kau bicara itu sambil berjingkrak-jingkrak macam cacing kena siraman air panas. Ia merasa gemes sekali karena sudah mengalami kekalahan sampai dua kali berturut-turut dari Kim Choa Sin Lidau B.E.T.I. Gotong Sin K.H.O. yang mendengar disebutnya nama B.E.T.I. agak lega juga rasa hatinya, karena ia tahu betul tidak mungkin B.E.T.I. akan mengganggu jiwa wanita putri tunggalnya. Tidak demikian halnya kalau Seng Putri sampai kena tertangkap dan dibawa kabur oleh Kim Choa Sin L.I.E. yang kejam dan telengas, entah apa jadinya nanti. Ah! Lagi-lagi dia, lagi-lagi, dia, katanya dengan suara perlahan sambil menghela nafas panjang pendek. Kemudian ia menengok ke arah Lietian kau, Seng Suami, dan padanya ia lalu menanya. Apa kau bisa tebak yang jiye dibawa ke mana oleh bocah si B.E. itu? Lietian kau geleng-gelengkan kepala. Aku tidak tahu, mana aku tahu. B.E.T.I. mengaku dirinya sendiri ketua Hoa Sanpei yang ke-26. Mungkin sekali ia sekarang sedang menuju ke kelenteng Cie Etian Kuan di atas gunung Honsan. Tapi aku tahu betul kelenteng Cie Etian Kuan telah dikuasai otih tiga orang susoknya Cie Gak. Maka meski B.E.T.I. betul pergi ke situ, tidak mungkin ia tidak diusir otih mereka. Gotong Sin K.H.O. agaknya sudah tenang kembali pikirannya, ia kemudian berkata. Mari cepatan kita susul mereka. Kalau betul-betul bocah si B.E. itu naik ke atas gunung Hoa San, apa tidak lebih baik kita sekarang juga ke sana lebih dulu? Li Tian Kau memandang wajah kekasihnya sebentar, lalu berdua mereka lantas meninggalkan tempat berkesan itu naik ke atas puncak gunung yang letaknya di tengah-tengah dari tiga puncak, di pegunungan Hoa San. Sebentar saja lenyaplah bayangan mereka berdua di antara jalan pegunungan yang sempit dan berliku-liku. Ternyata, B.E.T.I. yang telah menggunakan kesempatan selagi Li Tian Kau sedang terkurungo teh dua ular emasnya Kim Choa Sin L.I.E. yang lihai tadi segera keluar dari tempat sembunyinya, lalu sambil membelalakan matanya, ia menatap wajah Li Tian Kau lebih dulu, setelah itu ia lantas mengangkat tubuhnya Xiao Beng Eng yang segera dipondong pergi dari tempat pertempuran itu. Di lain pihak, Xiao Beng Eng yang melihat kedatangannya B.E.T.I. merasa terlalu girang hatinya, sampai ia melompat-lompat ia masih belum bisa bicara, yang dengan cepat telah dibuka totokan jalan darahnya oleh pemuda kita. Setatah mereka kabur jauh. Xiao Beng Eng baru berani menceritakan semua pengalamannya. Ternyata, sejak ia dibawa kabur oleh si putih kurus orang tua kurus ini karena merasa agak takut akan terjadi suatu apa atas dirinya si Nona, bagaimana yang harus kita mempertanggungjawabkannya kepada si Gautong Sin KHO? Segera ia mengobati luka-luka dalamnya Nona ini sehingga sembuh betul. Dan pada hari berikutnya setelah Nona Xiao ini sembuh, bertemulah si putih kurus ini dengan itu enam orang imam, Tosu, Durhaka yang telah mengkhianati Cie Gak, Suheng mereka sendiri, atau yang merangkap. Gurunya B.E.Tai, jelasnya mereka telah mengkhianati perguruan sendiri, lalu mereka bersama-sama dengan si putih kurus ini dengan masih tetap membawa-bawa dirinya Xiao Beng Eng berangkat ke atas gunung Hoasan. Akan tetapi, ketika mereka sedang bercakap-cakap dengan tiga Tosu, imam, tertua di gunung ini, tiba-tiba Li Tian Khao dan Gautong Siu KHO datang dan akhirnya setelah terjadi pertempuran sengit, berhasil juga Xiao Beng Eng dibawa oleh ibu serta ayah tirinya ini yang terus dibawa sampai ke tempat kejadian barusan atau lebih tepat lagi sampai kini ia dibawa oleh B.E.Tai. B.E.Tai yang mendengarkan penuturannya Xiao Beng Eng, sambil kerutkan kening ia berkata, Adik Xiao, dari mana lagi keluarnya itu tiga Tosu tua yang kau sebutkan tadi? Siapa-siapa adanya mereka bertiga itu? Apa kau tahu asal-usulnya masing-masing? Xiao Beng Eng yang tahu bahwa anak muda penolongnya ini mempunyai hubungan baik dengan Hoasan Pai, maka lantas ia memberi semua penjelasannya yang ia tahu, katanya. Menurut pendapatku, tiga orang Tosu tua itu sangat sukar ditandingi. Mungkin juga mereka itu yang telah mengoyok-oyok enam sutuenya, ciegak-ciampue sampai mereka berani berlaku kurang ajar terhadap suhengnya sendiri, mengejar-ngejarnya terus sampai di atas puncak gunung Kieling. Maka, kalau kau mau pergi ke C.E.Tiawkaan, hati-hatilah terhadap mereka bertiga itu. B.E.Tai menjadi gemas juga mendengar keterangan nona cantik ini lalu dengan suara gemetar bahna gusarnya ia berkata, Suhu telah melepas jabatan ketua partai dan secara resmi diberikan kepadaku. Dengan hak apa mereka membantah keputusan Suhu dan berani juga memilih ketua baru? Apa betul mereka tidak mau bahkan aku sebagai ketua partai mereka? Waktu itu, hari masih pagi benar. Hawa daerah pegunungan masih diselubungi kabut tebal. Samar-samar terlihat sembilan tiang yang menjulang tinggi melebih tingginya puncak gunung yang berada di depannya. Hatinya B.E.Tai menjadi tergerak oleh kata-kata masa peralihan jabatan ketua partai Hoa Sanpei. Sembilan tiang batu beterbangan melewati puncak pegunungan. Butiran air sungai berkumpul menyaingi awan biru. Di atas puncaknya tiga gunung yang ada di depannya kini bukankah terlihat nyata tiang-tiang yang melebih gunung tingginya? Kalau dihitung jumlahnya tiang-tiang tadi, bukankah semuanya itu memang berjumlah sembilan buah? Saat mana bayangan sembilan tiang batu tadi yang kelihatan yang belum lama berselang berbaris dengan rapihnya tampak sebagai suatu garis lurus, tapi kemudian tiba-tiba garis lurus itu berubah menjadi bentuk empat persegi, yang mencakup barisan rapih tiga kali tiga bentuk segi empat ini telah berubah pula menjadi bentuk lingkaran akan kemudian lingkaran ini berubah pula menjadikan suatu gambaran kembang yang besar. B. E. Cai tergerak hatinya dan menanya kepada Siao Bengeng. Apa tiga puncak gunung-gunung di depan kita itu semua bernama Gunung Hoasan? Siao Bengeng mengangguk-augukan kepala. Dan puncak yang di sebelah kanan itu apa namanya? Itu adalah puncak gunung Kiyu Teng Hang dari pegunungan Hoasan yang kenamaan. Sebetulnya kau sudah harus tahu nama satu-satunya dari ketiga puncak itu? Apa kau pernah pergi ke pucatnya gunung Kiyu Teng Hang itu? Ya pernah. Ketika si putih kurus untuk pertama kalinya naik ke atas pegunungan Hoasan itu, ia pernah mengajak aku ke situ. Tapi kecuali sembilan tiang batu yang bentuknya teratur rapih itu, yang lain tidak menarik perhatianku. Aa, seru be-etai, suaranya agak tertahan, ia segera memandang lagi ke atas puncak yang dinamakan Kiyu Teng Hang tadi. Tiba-tiba matanya terasa seperti berkunang-kunang, di tempat jatuh di atas gunung tersebut dilihatnya seperti ada bayangan Joli yang sedang digotong naik ke atas puncak itu dengan kecepatan luar biasa dan sebentar kemudian bayangan itu sudah lenyap kembali di telan kabut-kabut pagi yang tampak menebal di sekelilingnya. Be-etai yang melihat kejadian ganjil itu lantas pergi meninggalkan Xiao Beng Eng tanpa ia sendiri engah, ia terus lari menuju ke tempat di mana ia melihat bayangan Joli tadi. Xiao Beng Eng yang melihat kelakuan Be-etai menjadi agak heran. Sambil mengejarnya juga ia bertanya dari tempat yang agak jauh. Bukankah kau tadi katanya mau pergi ke C.E. Tian Koan? C.E. Tian Koan itu terletak di atas puncak gunung yang di tengah-tengah. Kenapa sekarang kau ambil jalan kanan yang menuju ke puncak gunung Kiyu Teng Hang? Be-etai agaknya tidak sempat menjawab pertanyaan Seng Kawan, ia menambah kecepatan larinya, dengan terus diikuti oleh Xiao Beng Eng dari sebelah belakang. Sebentar saja mereka telah berjari larian jauh dari tempat tadi dan akhirnya samar-samar Be-etai dapat mendengar suaranya air sungai yang mengerucuk, hatinya menjadi lebih tertarik lagi. Tidak lama mereka berlari lagi ke depan. Terlihat satu sungai kecil yang mengalirkan airnya yang jernih bening. Di sini Be-etai diam terlongong-longong. Agaknya kagum melihat pemandangan di sekitar tempat itu. Pemandangan yang indah permai, air sungai yang mengalir jernih, jembatan kuno yang indah bangunannya, dan lain-lain yang bisa membawa kesan bagi setiap pengunjung tempat itu. Tapi apa yang sedang dipikirkan oleh Be-etai ternyata bukanlah itu semua. Ia agaknya di sini sedang merenungkan sesuatu apa yang lebih ganjil daripada semua pemandangan indah di situ. Xiao Beng Eng yang melihat kawannya ini sudah seperti hilang ingatan lantas menanya lagi. Eh Hengko Be-etai, kau sedang pikirkan apa? Be-etai seperti baru sadar dari lamunannya, sambil tertawa segar ia balas menanya. Apa dari sana kau tidak lihat di sini tadi ada satu joli yang sedang digotong naik dengan cepat. Aku tadi lihat joli itu digotong kemari. Aku pasti tidak salah lihat. Sekarang kemana lagi larinya? Apa? Joli? Aku tadi tidak lihat apa-apa. Siapa sih yang mampu naik joli, apalagi menggotongnya naik ke atas gunung Hoasan yang sukar didaki itu? Apa kau tidak salah lihat? Tidak, sungguh. Be-etai lalu memandang ke tempat seputarnya, dengan suara menyatakan ketidakpercayaannya. Ia lalu berkata pula, Apa mungkin joli itu tadi sudah meninggalkan puncak kyu tenghang ini? Adik Siau, marilah kita pergi ke sana itu, ke tempat yang ada sembilan tiang batu besarnya itu dan dari sana baru nanti kita pergi ke C.E. Tian Koan. Rasanya itu masih belum terlambat. Apakah kau setuju? Itu sih terserah padamu, kalau mau kau boleh pergi, aku cuma bisa ikut kau saja. Begitulah, setelah melompati sungai kecil yang airnya jernih sekali tadi, mereka lalu meneruskan perjalanannya hendak mendaki puncak gunung kyu tenghang. Sesampainya mereka di sana betul saja terlihat itu sembilan tiang batu yang besar-besar kini tampak terpetanya seperti menuruti gambar Pat Kua. Be-etai yang pernah mendapat pelajaran dari apa yang disebui Pat Kua itu, dengan segera lompat ke atas salah satu tiang batu dari sembilan tiang batu di situ. Tiba-tiba mati anak muda ini terbelalak. Di situ, di atas tiang batu yang dinaikinya itu, samar-samar dapat terlihat seperti ada beberapa tapak kaki. Ia lalu menjerit keras. Segera juga ia meneriaki Siau Beng Eng tapi Nona ini agaknya tidak mengerti apa maksud perbuatan pemuda itu. Kembali Be-etai memanggil. Adik Siau, coba tolong kau periksa apa di atas tiang batu dekat tempatmu situ ada juga tanda-tanda tapak kaki orang? Siau Beng Eng yang mendengarnya, cepat-cepat lompat naik ke atas tiang lainnya yang paling dekat dengan dirinya. Tidak lama ia memeriksa, akhirnya terdengar ia berseru. Ya, betul. Di sini juga ada. Tapi sedikit samar-samar, Be-etai mendengarnya menjadi kegirangan bukan main. Rupanya ia telah mendapatkan sesuatu apa yang sangat penting. Ia lalu melompat dari tiang yang satu ke tiang yang lain dan seperti pada tiang yang pertama yang dinaikinya, tiang kedua ini pun serupa, ada tanda tapak kaki yang tampak samar-samar. Ia berpikir sebentar kemudian berkata sambil ketawa bekakakan. Hai, ini tentu itu ilmu yang dinamakan Lulin Kie Keng. Kenapa anak murid Hoa Sanpei sedari dulu tidak ada yang tahu ini? Ah, percuma saja kalau begitu mereka menjadi anak murid Hoa Sanpei, mereka tidak pernah menyelidiki barang-barang peninggalan para leluhurnya. Ia berhenti bicara sebentar kemudian berkata pula. Adik Siau coba kau perhatikan tapak kaki di tempatmu itu. Lalu ia sendiri lebih dulu berjalan mengitari tiang batu yang diinjaknya. Ia terus berjalan dengan mengikuti tapak-tapak kaki tadi berjalan berputar-putaran. Siau Beng Eng yang melihat kelakuan B.E. Cai yang hanya berputar-putaran saja di atas sebuah tiang batu, dalam herannya segera ia menanya pemuda itu. Engkau B.E., ada apa sih yang kau lihat lebih aneh di situ? Apa di situ kau tidak bisa lihat sendiri keajaibannya? Perhatikanlah tapak-tapak kaki itu. Coba kau amat amati dengan teliti, sahut B.E. Cai tanpa ia sendiri menghentikan gerak kakinya, ia terus lari berputar-putaran. Gerakannya kian lama kian bertambah kecepatannya, akhirnya. S.R.R., ia telah melompat dari tiang batunya itu ke tiang batu yang lain dengan melompati dua tiang batu yang letaknya di tengah-tengah antara kedua tiang bergantian tempatnya. Tapi dari sini pun tidak lama kemudian ia sudah terbang pergi lagi dan tahu-tahu sudah ada di atas tiang di sebelah kanannya dan pada lain detik sudah berada di atas tiang batu yang ada di sebelah kirinya. Siau Beng Eng yang melihat itu, cepat-cepat lompat turun kembali. Ia terus memperhatikan kelakuan pemuda itu, tambah dipikir, tambah bingung pikirannya. Lama-kelamaan ia sudah tidak bisa melihat lagi bagaimana caranya B.E. Cai bergerak, tahu-tahu sudah berpindah-pindah dari atas tiang yang satu ke atas tiang yang lain dengan sangat cepatnya. Sebentar terlihatlah pemuda itu menuju ke tiang sebelah kiri, tapi tahu-tahu di lain saat sudah berada di tiang sebelah kanan. Maka dengan perasaan terheran-heran ingin mengetahui nona ini menanya.